Dari sisi PKS sudah dipecat dari keanggotaan, maka pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tidak mewakili fraksi PKS, terus mewakili fraksi apa? Kami PKS tidak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS. Nah kalau beliau tidak mewakili fraksi manapun, terus status beliau memimpin rapat itu apa? Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Kedilan Sejahtera PKS Hidayat Nurwahid menegaskan partai yang akan tetap menolak mengikuti sidang paripurna DPR bila dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hidayat menegaskan Fahri bukan lagi anggota fraksi PKS. Fraksi Partai Kedilan Sejahtera di DPR akan terus melakukan aksi walkout jika Fahri Hamzah tetap memimpin sidang paripurna DPR. Aksi akan tetap dilakukan hingga surat fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindak lanjuti. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid menganggap status Fahri di alat kelengkapan dewan baik sebagai anggota dewan maupun sebagai wakil ketua DPR sudah tidak sah mengingat statusnya yang telah dipecat dari partai. Dan karena Pak Fahri dari sisi PKS sudah dipecat dari keanggotaan, maka pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tidak mewakili fraksi PKS, terus mewakili fraksi apa? Kami PKS tidak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS. Nah kalau beliau tidak mewakili fraksi manapun, terus status beliau memimpin rapat itu apa? Termasuk juga nanti hasil keputusan rapat itu bagaimana? Namun Fahri bergeming. Sama juga ini kita bekelahi, saya sudah argumen di PN, lalu PN mengatakan lah saya ini dia harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR dan kader PKS. Harusnya diterima dulu, tidak usah tegang kayak begitu, kayak tidak kenal gitu loh. Peran Fahri Hamzah yang dominan dalam menggulirkan hak angket kepada KPK seperti membuka babak baru perseturuan antara Fahri Hamzah dengan PKS. PKS meradang karena ulah Fahri membuat kesan PKS seakan menyetujui usulan hak angket.